Program Pendidikan Doktor Teknik Kimia Program Pendidikan Doktor Teknik Kimia merupakan jenjang pendidikan yang mengaplikasikan ilmu rekayasa teknik kimia dengan tujuan menyelesaikan masalah menggunakan metode baru yang lebih tepat guna. Pada tahun 2010, Program Pendidikan Doktor Teknik Kimia memperoleh akreditasi A dari BANPT serta akreditasi internasional dari Asian University Network. Lulusan program studi Doktor Teknik Kimia mampu melakukan pengembangan ilmu, riset, dan juga inovasi terkait bidang teknik kimia. Topik-topik riset diantaranya adalah teknologi gas bumi terkait dengan energi dan juga industri katalis, perancangan produk, aspek-aspek lingkungan, dan rekayasa bioproses. Program studi doktoral di Teknik Kimia UI didukung oleh sejumlah profesor yang cukup memadai. Terdapat 11 profesor yang siap memimbing mahasiswa program S3 ini. Terdapat dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur riset. Jalur reguler, yaitu mahasiswa di tahun pertama diwajibkan mengambil mata kuliah yang disediakan dan melakukan riset pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk jalur riset, mahasiswa tidak perlu lagi mengambil mata kuliah di tahun pertama, namun demikian yang bersangkutan harus mempunyai rekam jejak dalam penelitian sebelumnya. Proses penelitian program pendidikan doktor teknik kimia terbagi dua, yaitu riset perangkat lunak dan riset berbasis laboratorium yang dibagi ke dalam beberapa topik riset. Rekayasa proses dan konversi produk alam, energi berkelanjutan, intensifikasi proses, dan rekayasa bioproses. Jadi pada jenjang S3, sebenarnya mahasiswanya itu sendiri diharapkan dapat sadar dan berkontribusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar, dan juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset yang dilakukan. Nah, kalau materi atau ilmu yang saya dapatkan di dalam kelas, itu sih sebenarnya lebih sifatnya untuk menunjang dari penelitian itu sendiri. Contohnya adalah bagaimana cara kita membuat karya ilmiah yang baik dan benar, dan bagaimana cara kita mengolah atau menganalisa data yang baik dan benar. Melalui riset-riset ini sendiri, saya jadi harus membiasakan diri untuk mampu menyadari dan mengeksplorasi akan masalah yang ada di sekitar kita itu dengan konsep berpikir kritis, tapi tanpa kehilangan inti dari permasalahan yang kita tinjau itu sendiri. Kemudian, kita harus membiasakan diri kalau di S3 itu bagaimana kita bisa mandiri beriset, sehingga nanti harapan akhirnya kita dapat menghasilkan suatu metode yang baru, yang bisa berkontribusi terhadap permasalahan tersebut, tapi melalui proses yang benar dan sistematis. Selain itu, berdasarkan pengalaman saya di Departemen Teknik Kimia FT UI, memiliki lingkungan yang suportif untuk penelitian, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya yang memiliki sifat yang suportif dan memiliki wawasan yang luas. Kuliah di S3 Teknik Kimia UI itu dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas, diantaranya dari sisi akademis dan non-akademis. Dalam sisi akademis, pertama kita lebih banyak mengetahui prinsip-prinsip yang berkaitan dengan teknik kimia, dan diantaranya lebih spesifik dalam hal riset dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang terbaru di bidang teknik kimia. Kemudian di sisi non-akademis, tentu saja hasil lulusan itu dapat meningkatkan daya saing, terutama di dalam dunia kerja. Tentu saja didukung dengan tenaga pengajar, baik dari segi kualitas dan kuantitas guru besar yang berpengalaman di teknik kimia UI, juga sarana dan prasarana seperti ruang kerja penelitian yang khusus untuk peneliti S3 Teknik Kimia UI, kemudian akses yang luas terhadap jurnal publikasi ilmiah, kemudian sarana laboratorium yang memadai, serta suasana kampus yang mendukung pelaksanaan kuliah S3 Teknik Kimia UI. Sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari kegiatan perkuliahan S3 Teknik Kimia UI. Program Pendidikan Doktor Teknik Kimia Universitas Indonesia menyediakan fasilitas yang lengkap bagi para mahasiswa agar tercipta pola pemikiran yang terbuka dan inovatif sehingga dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di ranah nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton!